Intro Halo Sobat DP Ada cerita menarik nih di ajang badminton SEA Championship sebelumnya. Laga semifinal yang mempertemukan Indonesia melawan Korea ini dipenuhi drama senam jantung. Apalagi laga kelima yang menjadi penentu karena skor sama kuat 2-2. Baru aja laga dimulai, Lee Dongkun langsung dihajar serangan barbar oleh firman Abdul Khalid. Deretanisme sega debuk dan dropshot manja membuat firman mencetak 8 poin beruntun. Intro Terima kasih telah menonton! Tunggal Korea sampai nengokin pelatihnya tuh, kayaknya frustasi banget ya Sobat DP. Unggul di jeda interval membuat jagoan tanah air ini kecolongan lewat permainan agresif sang lawan. Alah hasil kedudukan menjadi sama kuat 12-12. Intro Lagak berbalik menjadi milik Korea ketika firman kena kelebihan hidup. comeback di poin 15-15. Lewat sergapan-sergapan cepat, please semakin mendekati game point. Untungnya, semangat Garuda kembali menaungi pemain 24 tahun ini. Tertinggal 2018, tak membuatnya patah semangat. Ia bahkan sukses mencatatkan tikungan epik kelewat intersepsi mematikan di depan net. Di game kedua, Firman semakin pede dengan aksinya. Bahkan, ia meniru aksi tengil Kevin dengan menetap tajam sang lawan. Sayangnya, defense solid Korea membuat Firman tertinggal di jidah interval. Bahkan, pemain kidal ini semakin tertinggal pas ke interval karena permainan agresif tunggal Korea. Karena tak bisa bangkit, Glidongkun menutup game kedua dengan skor telak 21-11 lewat semis tajam menyilang. Di game ketiga, Firman kembali memimpin perolehan poin. Netting shoot yang sempat menyentuh bibir net membuat Lee terduduk di lapangan. Tapi kayaknya, alasan dong tuh Sobat BP. Kapan lagi kan bisa duduk santai sambil ngambil nafas? Jidah interval pun dikuasai Firman dengan skor 11-6. Pas ke interval, drama yang sebenarnya pun terjadi. Deretan adverse error yang dilakukan Firman membuatnya kena tikung. Nah, di momen inilah halta masuk akal terjadi. Korea mencetak 6 poin beruntun hingga mencapai game poin. Korea yang kepeden abis yakin banget nih bakalan menang. Soalnya, Lee hanya butuh 1 poin untuk mengunci kemenangan. Makanya, dengan pede ia meminta break pada umpire. Karena merasa punya waktu untuk kembali fokus dan recharge energi, Firman membuat Korea gigit jari. Misi tak masuk akal untuk menang sukses ditorekan dengan 8 poin beruntun. Skor pun berubah dari 14-20 menjadi 20-2-20. berubah dari konten Indonesia Lee kembali mengelur waktu dengan meminta break. Namun, karena konsentrasi dah boyar, kesalahan-kesalahan pengamatan membuat Firman melenggang mulus dengan tikungan mautnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Lihat tuh Sobat BP, bagaimana Li melopkan emosinya Untungnya aja cuma net yang jadi korban